Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya Sultan Kerenan Adolot Dari kelas PI Pace Ingin menjelaskan apa arti Mufradat atau pengertian Mufradat dalam bahasa Arab disebut Fakubolari adalah himpunan kata atau kazana Kata yang diketahui oleh seseorang atau entit lain Yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu Kosa kata ada yang mendefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata Yang dimengerti oleh orang tersebut Dan kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru Menurut Horn Kosa kata adalah segumpulan kata Yang membentuk sebuah bahasa Peran kosa kata dalam menguasai Empat kemahiran berbahasa sangat diperlukan Sebagaimana yang dinyatakan Valet Bahwa kemampuan seseorang Untuk memahami empat kemahiran berbahasa Sangat bergantung pada penguasaan kosa kata yang dimiliki Sedangkan kosa kata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem Morfem adalah datuan bahasa terkecil Yang tidak bisa dibagi atas bagian yang bermakna Yang lebih kecil Yang maknanya relatif stabil Maka kata terdiri dari morfem-morfem Jenis-jenis morfem-morfem Itu aimah memberikan klasifikasi kosa kata Menjadi empat bagian Yang masing-masing terbagi Sesuai dengan tugas dan fungsi Dan fungsi-fungsinya Dalam kosa kata Ada terbagi empat bagian Yaitu Understanding Atau Lisan maupun teks Jadi dia berbasis Lisan secara langsung Atau teks Yang kedua itu Kosa kata untuk berbicara Nah Berbicara itu Contoh macam tadi yang lisan Secara langsung Macam seperti ini Yang ketiga Dalam Dalam penulisan membutuhkan Pemilihan kosa kata yang baik Dan Tepat agar tidak disalah Disalah Artikan oleh pembacanya Jadi Yang misalnya Artikan itu sebuah Penulisnya Atau Tanda titik Atau koma Dalam pembacaan kosa kata Kosa kata potensial Kosa kata jenis ini Terdiri dari Kosa kata konteks Yang dapat Di Interpretasikan Di Interpretasikan Sesuai dengan konteks Pembahasan Dan kosa kata analisis Yakni Kosa kata yang dapat Dianalisis berdasarkan Karakteristik Derivasi kata Untuk selanjutnya Di persepit Atau diperluas Diperluas Maknanya Yang Kosa kata ini Fungsinya Hanya sebagian Atau yang penting-penting Saja Oke selanjutnya Contoh Demikian dari saya Bila ada salah-salah kata Mau dikembangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton